Kitab Masmur, Pasal 64 Kepada Pemimpin Koor, Nyanyian Daud Ya Allah, dengarkanlah keluhanku. Selamatkanlah aku dari ancaman musuhku yang mengerikan itu. Lindungilah aku dari rencana yang tersembunyi dari orang jahat. Sembunyikanlah aku dari kelompok orang jahat. Mereka menajamkan lidahnya untuk dipakai seperti pedang. Mereka menunjukkan kata-katanya yang berbisa seperti panah. Tiba-tiba, dari persembunyiannya, mereka menembakkan panahnya. Mereka menembak orang yang tidak bersalah. Mereka saling menguatkan melakukan yang salah. Mereka berkata satu sama lain, tidak ada yang melihat itu. Tidak ada yang akan menemukan kejahatan kita. Kita mempunyai rencana yang sempurna. Ya, orang sangat lihai dan sukar mengertinya. Tetapi, tiba-tiba, Allah menembakkan panahnya dan orang jahat akan kena. Ia dapat memakai perkataan mereka sendiri melawan mereka dan mereka akan binasa. Dan setiap orang yang melihat mereka akan menggelengkan kepala dengan heran. Orang dapat melihat yang telah dilakukan Allah. Mereka akan memberitakan kepada orang lain tentang dia. Kemudian setiap orang mempelajari lebih banyak lagi tentang Allah. Mereka akan belajar untuk takut dan hormat kepadanya. Orang baik bergembira melayani Tuhan. Mereka bergantung pada Allah. Semua orang yang mau melakukan yang benar akan memuji-Nya. Terima kasih telah menonton!